Saya sempat saya diskusikan dengan Pak Pandu beberapa hari yang lalu Sampai dengan revitalisasi website yang ada di Universitas Jember Tadi sudah sempat di-mention, ini saya, pendidikan sejujuran juga Kemudian di bawah nama saya, saya menuliskan beberapa tempat Itu adalah kota Masra Kecil Supaya, jadi saya sempat ditanggul Saya TK itu di, setengah saya namanya TK Pertini ya, itu di Tambul Jadi saya tinggal di depan kolamil Tambul waktu itu di rumah saudara Pada saat itu masih sebelah kiri rumah itu kecamatan Tambul Tapi sekarang kayaknya sudah pindah ya kecamatan Tambul Kemudian Jember itu di Kaliwates, saya sempat tinggal juga lama di sana Dua adik saya lahir di rumah saya GPT-PRI Kemudian Bodo Wase itu pake minat saya Saudara-saudara juga tamanan itu juga pake minat saya Jadi ya saya orang Jember juga, tapi saya pake minat suapanya Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian Teman-teman di kanan juga tadi beberapa teman-teman di Sekjur ya, dan juga Koordinator Kodi Materi yang saya akan saya bagi menjadi dua Jadi terkait dengan tata keluarga ekologi informasi yang pertama Kemudian nanti yang kedua terkait dengan implementasi layanan dan informasi yang harusnya ada di fakultas Kurang lebih mungkin satu jam, satu jam setengah ke depan Yang akan saya sampaikan Nah, saya akan mulai dulu dari yang pertama terkait dengan Pengelolaan TI Jadi ini paling penting sebelum masuk ke area operasionalnya Karena apa? Karena selama ini dari pengalaman di lapangan Yang saya alami langsung bahwa ini jadi masalah Karena kalau tidak di tegaskan di awal Kalau tidak di tegaskan di awal maka biasanya akan terjadi masalah pada saat di operasionalkan Atau sudah day-to-day operasionalnya menjadi masalah Nah, sehingga ini kalau menurut saya hal penting pertama yang mungkin teman-teman di Dekanat Dan juga teman-teman UPT atau LATI untuk menyepakati dulu Kebijakan-kebijakan yang bisa jadi harus dibuat di awal Disepakati dulu di awal seperti awal Nah, yang pertama adalah ini Yang perlu disepakati adalah apakah pengelolaan TI Di sana, di organisasi kalau dalam hal ini di Universitas Timber Apakah pengelolaan TI ini memilih yang terpusat atau centralized Atau yang tersebar Diletakkan di beberapa titik gitu ya Diletakkan di beberapa bagian atau unit kerja sehingga Operator mungkin ya Tadi kalau saya lihat istilahnya Operator TI-nya itu ada di beberapa unit kerja atau bagian Nah, itu silahkan dimilih ditentukan di awal Tapi, poin pentingnya adalah Kalau teman-teman di sana memilih puter pusat Itu fokuskan kepada hal yang Kaitannya dengan keamanan, efisiensi, dan compliance Karena tiga hal ini akan sulit dikeluar Khususnya yang keamanan dan compliance Kalau itu terdistribusi atau tersebar Pengelolahannya akan di-build Khususnya bagi teman-teman di UPT, TI Di depan dengan TI-nya, jadi masalah Karena kebijakannya nanti kalau Pergadaran keamanan dan kepatuman atau compliance Kalau itu pengelolaan TI-nya tersebar Itu akan bisa jadi beda-beda dan tidak standar Nah, ini yang akibatnya menimbulkan celah Dan kalau di dalam sistem TI ini menjadi sebuah Apa ini? Kitip lemah yang mungkin bisa jadi istilahnya Kalau peninnya full lubang Untuk orang yang bisa masuk ke dalam Libungan siswa kita Ini yang perlu di Perlu di apa? Pastikan Nah, ada tiga poin yang perlu Nanti teman-teman pastikan Kalau sudah dipastikan, syukur Alhamdulillah Yang pertama, kita ada ukuran organisasi Saya yakin kita semua pasti sudah sangat besar Sehingga catupan atau skut pengelolaan IT-nya juga pastinya lebih Nah, poin pertama Apakah kita harus memilih centralized atau decentralized Itu adalah ukuran organisasi Seberapa detik sih yang kita pengelola Kalau memang sudah besar sekali organisasinya Memang lebih baik itu terdistribusi Dengan pembelian kewarnangan-kewarnangan Yang patut di beberapa unit kerja Kemudian Terima kasih 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 Miskoordinasi yang tidak Jadi koordinasi ini tidak bagus Kenapa? Karena saling lepar Jadi bagi saling lepar kalau ada kendala sih Kalau tidak ada kendala semuanya aman-aman saja Jadi semuanya tenang seperti air juga ya Tapi di bawah ternyata arusnya cukup gas Jadi di bawah cukup ribut Jadi perlu dipastikan Biasanya kiri kendala di permukaan Itu adalah siapa yang harus mengurus konten Konten di website Terus teknisnya website kalau ada error di web Itu diurus siapa? Mau diurus fakultas sendiri kah? Mau diurus unit kerja kah? Mau diurus seorang langsung tim IT UPT di pusat, di universitas Atau dimana? Atau mana-mana di luar Vendor langsung di handle Itu dilakukan yang sering terjadi Nah ini karena tadi Pak Joko juga sudah menyampaikan Padaikan menyampaikan bahwa ini akan Padaikan juga internasional Dan berarti ini adalah Kita ya itu sepakat di tempat saya pun Saya memastikan itu betul-betul Ini bukan kita Kita mau tampil seperti apa Nah ini juga perlu berkoordinat Selain ditentukan Siapa yang mengurus konten Dan siapa yang mengurus teknikal Satu hal lagi adalah Dari pengalaman Ada unit kerja Atau bagian Atau departemen Atau divisi yang Bisa diajak untuk Kolaborasi Kalau di tempat saya Saya mengandung Bajan PR Public Relations Karena di dalam Opsinya Teman-teman PR itu Ada satu 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 bagian yang Yang dia Mengredom design Nah Karena berusaha dengan design Dan juga Sudah suka memaham mereka Dalam branding Mata Kita Diskusikan dengan Kepala bagian PRnya Kita mau tampil seperti apa tahun ini Karena di Kamis kami Di Stikom Di Udika sekarang Kami punya kebiasaan Bahwa setiap kali bias Itu Website utama akan berubah Ganti wajar Setiap tahun Kami akan diganti Nah itu yang Jadi PR Di kami Kalau Ini sering dari Dari apa yang sudah Sempat kami lakukan di Dari Kenapa saya melibatkan PR Karena mereka Punya 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 Unitnya memang Dia design Dan dia bertugas Seperti Balian Branding Oh sorry Tantara saya Kasih Nah Itu yang saya Perlukan Kenapa Supaya tampilan Atau wajar Website Kami Ini kan Yang saya sampaikan Ini website utama Website official Bukan websitenya Fakulti Atau fakultas Sebenarnya Jadi website utamanya Kampus Karena Orang semua akan melihat itu Di situ Mau Mau Seperti apa Jika tampil di depan Masyarakat Di depan Calon mahasiswa Di depan mahasiswa sendiri Orang tua Stakeholder Seperti apa Nah Ini yang perlu dipastikan Jadi Ini ditentukan Dengan tegas Di awal Bahkan kalau Mungkin itu ada Surat SKD kan Atau mungkin bahkan SK Rektor Ya Seperti Pengelolaan Seperti apa Supaya ini bisa jalan Karena kalau tidak Biasanya teman-teman Di bawah Suka ribut Ini kewandangannya siapa 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 Yang cuman Isi aja kok Konten gitu Iya Tapi Kalau di lapangan Begitu kontennya gak update Itu sudah jadi masalah Ini kok Tolong-olongan gak Dua nyari Di sini Kontennya kok 3 bulan Gak di update Masalah Kondimnya Tiba-tiba gak bisa dibuka Ini semua yang benar Ini apa yang harus Dibetulin ini Apa yang harus Dibetulin Kemana Berapa lama Bisa tampil lagi Nah itu EOS Sudah pada saat Terjadi di Saat-saat yang seperti itu Dan Tendulia terlambat sudah Dan biasanya Kita sering lempar dan Udah Kita nyari aja Yang kambing di warna ini Itu siapa Begitu Nah ini Jangan sampai terjadi Apalagi nanti Kita akan Rejalannya Universitas Diberakan Ke arah internasional Itu ya Tolong juga Sangat hati-hati Di situ Oke Next Saya ingin menyatakan ini sebenarnya Poin utamanya Bahwa yang Tiga slide di depan Tadi itu Kita harus selaras Antara Bisnis dan IT Gitu ya Selama ini Bisnis kemana IT kemana Gitu gak nyambut Sehingga akhirnya Saling salah-salah tadi Ya salah satu contohnya Pengelolaan web Tapi di 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 Ruang lingkup yang lebih gede Itu jadi masalah serius Pada saat nanti Ada inovasi Yang dari teman-teman UPT TI gitu ya Akhirnya Akhirnya Gak jalan Ada ide bagus Tapi Akhirnya Karena Bisnis dan IT nya Gak bagus Komunikasinya itu Berhenti Emang Saya idenya Nah Ini yang Silahkan di cek Kalau sudah bagus Alhamdulillah Syukur Kalau memang belum Ya coba itu Di Di Perbaiki Jadi Saya sih Di Undika Sudah Sampai Diskusi dengan Faktor bahwa Kalau memang kita fokus ke arah Jaman yang sudah Sangat digital ini Bahkan AI Hari ini pun Itu sudah Mungkin sebagian dari Peran manusia Sudah bisa tergantikan oleh AI Nah Alhamdulillah Peran yang lebih Baik Jadi bukan hanya Cuma support Supporter Artinya Ya bisnis ke kanan Nah IT ikut ke kanan Eh aku gak bisa nge-print Kalau orang bisa nge-print Aku gak bisa ponek internet Pasang internet Enggak Minimal itu sudah Enak blur Karena ini memang tegas berat sih Bagi Kita orang IT Ya Yang tersendirian di UBIT Enak blur Itu artinya Bisnis gak akan jalan Kalau IT nya Gak bisa Mereka Gak akan jalan Kalau gak ada IT Itu enak blur Yang di level terpinggi Itu transform Jadi IT nya memang sudah Menjadi Agen perubahan Dia mengubah Bisnis Bahkan mungkin Memunculkan Bisnis baru Di Di mana ini Di Universitas kita Nah itu yang Saat ini Kalau sharing Dari kami Yang diunika Kami sedang juga Mengarah ke arah Futuristic learning Gitu Nah ini PR juga Masih sedang berjalan sekarang Nah itu PR dari Pak Rektor Bahwa Dengan kekuatan IT Pas pembelajarannya Harus bisa Jauh lebih baik Gitu Nah itu contoh Kalau peran IT Sebagai transformer Tapi Keseluruhan antara bisnis Dan IT nya Juga bagus Komunikasinya Antara orang bisnis Dan orang IT nya Bagus Nah itu Yang kelihatannya Di permukaan Baik-baik saja Tapi begitu di lapangan Itu tidak baik-baik saja Ya ini tolong nanti Teman-teman Di Mana Universitas Jember Bisa Set Khususnya Mungkin Pak Joko Dengan teman-teman UPC Diri Kanat Memastikan itu Sayang aja Kalau kita sudah Menuju ke arah Internasional gitu ya Tapi ternyata Ada ganjalan-ganjalan Di jalan Yang sebenarnya itu Enggak Apa ya Enggak Enggak penting Atau mungkin Enggak menggabut Tapi Ini Bagian pertama Yang perlu saya sampaikan Karena Dasar Jadi Kalau di Kami Ada SKDK Untuk Mengelola Web Prodi Jadi Pada saat Saya Di Dekanat Tapi itu Dengan Dan kan Coba diskusi Ini siapa Yang harus Mengelola Web Karena Kalau dibebankan Dengan orang IT Tim IT kami Waktu itu Saya masih belum di IT Fokusnya memang ke programmer Jadi Web designer Web content development itu Kami gak punya Web admin itu Kami gak ada Nah Akhirnya Diskusi sampai dengan Di level Waktu Rekor Karena Akademik ya Waktu Rekor 1 Akhirnya oke Silahkan Diberikan Tugas Ke TIC Tentu Silahkan Di Prodi Dosen Akhirnya Akhirnya Kebijakan Sudah Diberikan Ada Suat keputusan Dekan Berkat Penolong Web Prodi Dengan Masukkan Tentu Nah itu Sampai Terpikir Nah Perkembangannya Yang di lapangan Sampai hari ini Ya itu tidak berjalan mulus Begitu Saya sudah berbindah Dari Dekanar Masukkan Departemen IT Diminta Pak Tector untuk mencoba benar-benar beribuai dinik, begitu sudah konsum di sini pun, sudah ada tradia, bintek, gitu ya, untuk teman-teman pengolah dan hadir, dan mereka bisa, tapi dalam operasionalnya sehari-hari, ternyata konsisten itu udah. Ini yang artinya ada web pro di yang diaralan, ada web fakultas yang baik, tapi ada juga yang lain yang gak jalan, gak ada update sama sekali, 3 bulan, bahkan mungkin setahun beritanya gak ada update, padahal itu ada SKDK-nya dan ada konsekuensinya di situ. Nah ini hal-hal di lapangan yang, apa itu jadi berarti ya, karena kadang, ya itu tadi, di permukaan kita lihat yang bagus, udah jauh, udah diaskakan, ada ini apa yang hukumnya jelas. Praktek, hukumnya, tidak semudah itu. Jadi, mohon gitu dipastikan, jadi teman-teman, mumpung ini FDD, ada, ada, apa, Moman, yang itu bisa digunakan sebagai trigger, pemicu, supaya kita bisa bergerak, berubah seharian lebih baik. Dan itu, saya harus bareng-bareng. Sekali lagi, saya harus bareng-bareng. Kemarin, saya nanya Pak Pandu, Pak yang ikut software, pesertanya siapa aja. Ya, ada 49 pak dinisnya itu ya. Nah, saya pikir, wah ini luar biasa, bahkan ada urusnya mahasiswa yang disertakan. Nah, tinggal teman-teman yang terlibat ini dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dan kewenangannya, ya silahkan diorkestrasi. Ini, saya pakai kalimat saya dengan Pak Hektor, karena minggu lalu saya juga sudah diskusi dengan Pak Hektor bahwa sebagus apapun tim kita, kalau nggak ada dirijennya, ya mereka akan main sendiri sendiri. Jadi, yang gitar, apa, bagus main gitarnya, yang main keyboard juga bagus, main keyboardnya, violin juga gitu, dia main violin juga bagus, tapi harmoni atau musik yang muncul itu fals. Nah, ini kan sayang. Apalagi kalau nanti investasinya pelumahan besar. Nah, itu yang dari pengalaman selama ini, baik di UNICA sendiri maupun di beberapa proyek yang saya handle, itu terjadi. Jadi, ada change management, change management yang harus di awal benar-benar dibuat dulu. Begitu, dan ada strong leadership. Strong leadership ini bukan pemimpin, pimpinan yang aku ya, kalau saya sih lebih ke pemimpin yang mengajar dan menemani. Jadi, tidak cuma nyuruh. Itu saya di sini bilang begitu berlaku-laku, emang, kalau nggak orang di sini, emang, tapi kalau ditemuinin, ayo kita kerjakan bareng, difasilitasi kurang opo, tak tambahin, ya bisa tak tambahin, tak tambahin langsung, ya nggak, kita diskusikan dengan yang lebih atas. Nah, itu, itu akan lebih banyak jalannya, Bapak Ibu. Oke, saya tidak ingin mengguni, tapi saya hanya ingin memberikan satu penegaman supaya ini jangan kita lewat. Nah, yang kedua, ini yang nanti kayaknya lebih banyak level teknikal gitu ya, dari operasionalnya di video operasinya nanti, bagaimana ini dijalankan dan kategorinya adalah konsistensi. Beberapa kali kalau saya diskusi dengan teman-teman lain di luar itu, bahkan teman-teman saya sendiri pun di kampus, di unit kerja yang lain, ya mereka 3 bulan, 4 bulan sih konsisten, gitu ya. 5 bulan ke depan, 5 bulan ke-6, ke-7, dan seterusnya. Nah, udah, udah mulai ada yang ribut gitu ya. Saya, sorry ya, aku tak macer nong, kucing nong, terus ke semas kucing nong, meriam. Nah, udah ada aja alasannya gitu ya. Nah, ini yang tadi, kita kembali lagi ke tata kelolanya. Kita harus bisa memastikan itu secara dengan baik. Nah, sekarang yang terkait dengan webnya sendiri. Nah, ini juga pun dipastikan bagi kita semua. Dari beberapa kali yang saya diskusikan dengan tim saya maupun juga teman-teman di proyek yang lain, kita kadang lanjut, bahkan kadang derbel. Maksudnya gini, web universitas, itu nampilin apa? Fokusnya kemana? Kemudian webnya akuntas, itu fokusnya apa? Nampilin apa? Kemudian fokusnya web prodi, kalau memang ada web prodi ya, kalau memang program studi di juga website. Itu apa yang mau diisi di sana? Ini selalu jadi hal yang membingungkan. Sehingga begitu kita lihat tuh webnya prodi gini, webnya fakultas gini, webnya prodi gini. Nah, yang selalu double, itu adalah webnya fakultas dan prodi. Karena apa yang ada di prodi kadang diambil oleh fakultas, ditaruh di webnya fakultas. Jadi kayak mirroring aja gitu. Atau kalau dulu ada timologi di IT itu crawling gitu. Jadi webnya fakultas cuma ngambilin, apa, postingan dari web-webnya prodi, lalu di bahaya teras. Nah, ini juga perlu dipastikan dari awal. Konten yang mau ditampilin apa dulu? Di masing-masing tempat. Fakultas fokus apa? Prodi fokus apa? Manusur fokus apa? Nah, itu kalau di tempat saya, karena IT-nya terpusat, maka saya diskusinya sampai ke level itu. Webnya universitas itu fokus di mana? Webnya fakultas mau menunjukin apa? Webnya prodi mau menunjukin apa? Nah, itu yang harus dipastikan dulu. Urgensinya apa? Itu karena nanti terkait dengan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas, teman-teman. Ya, orang yang akses ya, khususnya ya. Siapapun itu. Kadang juga, kalau beberapa kali ketemu aksesor, aku boleh informasi, kok dapat ya? Dibetnya fakultas ya. Ini adanya di mana ya? Kadang di terus dibawah orang, kenyataannya nggak sama. Nah, itu juga kejadian-kejadian yang namanya, karena kita nggak fokus di dalam pengelolaan itu, pada saat berlintasi bisa muncul rata kecil sewajar itu. Ya, kemudian efisiensi produktivitas itu pasti. Ya, jadi efisiensinya kan pasti dihambat waktu. Orang harus tahu kalau nyari informasi tentang panduan akademik, misalkan panduan stipsi atau tugas sakit, itu adanya di fakultas dan di prodi. Gitu ya. Misal. Pemijakan akademik tentang beasiswa, misalkan. Itu mau diumumkan atau dokumennya atau penganjuannya harus lewat fakultas atau lewat prodi, misalkan. Pengumumannya ke mana? Nah, itu juga hal-hal yang perlu dipastikan supaya pada perjalanannya itu nanti para pengelola atau operator itu nggak bingung. Dan para pengambil kebijakan tidak saling, apa ya, melempar panduan jawabnya. Bukan di saya, bukan di tempat ini. Nah, ini jangan sampai ke diri seperti itu teman-teman. Karena di pengalaman di lapangan beberapa, tadi yang saya sampaikan di beberapa tempat yang lain, projek saya yang lain pun, gitu. Saring terjadi, gitu. Nah, ini kan dipastikan website fakultas, kalau di konteks kita hari ini kan ya kebira tentang revitalisasi webnya fakultas di visit. Nah, visit mau nambilin apa di webnya fakultas? Kalau memang di prodi nanti ada juga web, nah itu seperti apa yang ditampilkan. Seperti dari danden, juga yang lihat, yang baca, pengunjung itu juga agak bingung, dan orang sudah tahu kalau mau nyari informasi A, B, C di sini, atau C, D, E di mana, gitu. Nah, yang umur biasanya ini. Yang umur ya, ini mau ditaruh di mana sih? Kebijakan akademik dibuatnya fakultas sekarang, kalau itu levelnya memang tinggi dan dijadikan munculkan oleh semua program studi ya, oke, gak apa-apa, taruh di bagian fakultas aja, gitu. Materi pembelajaran, kalau materi pembelajaran kayaknya kok lebih baik di pebdi, gitu. Kecuali mungkin LMS ya. LMS, learning management system yang digunakan oleh semua di fakultas, ya silahkan. Nah, jadi nanti teman-teman UPC bisa membuatkan semacam simpul smartphone-nya itu, jadi login dari fakultas langsung masuk ke LMS-nya di setiap rodi, gitu. Langsung ke setiap kelas mengembarkan, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Kemudian area pemelitian atau payung pemelitian, ini kadang juga jadi acuan teman-teman dosen, yang juga teman-teman mahasiswa inskripsi yang sekarang kan wajib publish ya, submit bahkan artikelnya ya, penjurnal ya. Nah, itu untuk bikin inskripsi, untuk bikin bugasa akhir, proyek akhir, atau bahkan mungkin MBKM, gitu ya. Apa sih area pemelitian fakultas, di sini konsumnya, area pendidikan seperti apa di atas, area-nya yang diperliti apa, sehingga mahasiswa berusia bisa, lu lihat informasinya, oh kayak gini, 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 gini ya, silahkan. Itu mau dikawal di fakultas, atau didistribusikan ke prodi, silahkan. Nah, kemudian informasi tentang prodi-nya, kalau dari kenyataan dilapanan, biasanya infamogas tetap akan menyampaikan informasi umum, tentang prodi, umum ya. Tapi detail-nya langsung dialahkan ke web-nya prodi, kalau memang program studi punya website. tapi kalau memang ada kebijakan program studi, program studi tidak memiliki website, berarti informasi detail tentang program studi, diletakkan di web-nya fakultas. Kemudian sistem informasi akademik, si akad dan kawan-kawan yang lain, kayak MMS-nya tadi misalkan, atau mungkin library, digital library-nya, barangkali kalau ada akses, itu mau diletakkan juga di web-nya fakultas, atau enggak. Ini harus disepakati. Jadi, setiap pengelola, aproporatornya nanti juga clear. Yang harus dia update, yang harus dia upload, yang harus dia perbarui setiap waktu itu lapang. Tentang informasi tentang apa, dan dia harusnya informasi apa. Yang terbaru apa, misalkan. Ada update kebijakan apa, misalkan. Ada update peraturan apa, misalkan. Atau ada pembukaan informasi pengumuman beasiswa yang terbaru, semester depan apa, misalkan. Ini yang perlu dipastikan. Oke. Yang berikutnya, tentang ini. Ini juga simple, tapi kenyataan dilakukan ada masalah, apa itu. Kalau di unika, saya bilang ini sudah clear. Tapi kalau yang sebelumnya, tadi masih ada beberapa area di bawah. Tapi kalau yang ini, kalau sekedar sharing, kami sudah memisahkan konten yang harus ada. Jadi channel, kita main channel atau channel. Karena nggak mungkin kita main medsos. Ya. Semua organisasi, perusahaan seperti itu, itu punya IG. Bahkan TikTok. Gitu kan. Nah. Tapi website kan tetap bersada. Begitu kan. Nah, setelah di bawah. Nah. Sehingga kita pernah memastikan, informasi apa yang masuk ke channel medsos, informasi seperti apa yang masuk ke website. Nah, ini semua penolong tahu. Sejangan semua informasi dulu itu, kok nggak di informasi di medsos? Ya. Apakah informasi itu, cocok, taruh di medsos? Kok ini karena website? Ya. Bisa jadi teman-teman yang di IG itu nggak bisa. Nggak cocok, taruh di website. Ya biarlahnya, dia taruh di medsos, di IG, di TikTok. Nah. Ini hal-hal yang, teman-teman juga perlu beratikan. Karena, dihantar bisa juga. Ini saya sharing dari beberapa kali di lapangan itu terjadi. Nah. Apa yang harus dilihat? Yang pertama adalah, terkait dengan interaksinya. Website, itu cenderung untuk interaksinya sifatnya statis ya. Ya, sifatnya umuman lah. Yang orang nggak perlu tanya jawab, orang yang nggak perlu, ini apa ya, penasaran bikin tepo gitu. Tahu aja bisa. Tapi kalau kita, ujung-ujungnya pingin bahwa orang penasaran tertaring, dan kemudian ngulik, lebih dalam. Ya udah. Tahu aja di IG, tipe. Silahkan. Informasi yang lebih intraktif, itu letakkan di medsos. Yang lebih statis, taruh di website. Yang isinya, kontennya panjang, lebih, lebih, durasinya lebih banyak, orang harus membaca dengan detil, kritik gitu. Jangan di medsos. Itu orang dua kali scroll ke bawah, udah pasti di-skip. Kalau membaca postingan panjang gitu. Kita kan misalnya tangan jari kita itu cuma dua kali scroll, nggak menarik kalau, gitu kan. Nah, formal, itu website. Tapi kalau yang sifatnya informal, pendek-pendek, eh, ayo join ikutan, ada pembukaan, misalkan, oh, website gini-gini. Nggak bisa di pembukaan, nggak siswa gini-gini. Nah, itu mungkin tentu menarik. Atau untuk membuat Indians, untuk membuat hype, harus di medsos. Tapi persyaratannya, calon upload segala macem, posting persyaratan segala macem, dikatakan di website. Karena kan mungkin-mungkin upload. Surat permohonan, surat pernyataan, foto, ya. Dan mungkin juga ada syarat lain yang harus di-upload supaya dapat desiswa, barang-barang ini di contoh ya. Nah, itu tentukan di website. Tapi informasi yang memberikan daya tarik, memunculkan kegaduhan, gitu ya, taruh di website. Eh, sorry, taruh di medsos. Ya. Kemudian, medsos itu sifatnya memang yang booking-nya, yang artinya yang terupdate, yang tanda voting, yang breaking news, gitu. Yang terbaru, yang sekarang, gitu. Nah, itu medsos. Tapi kalau yang website, ya memang tifatnya statis, ya website, yang lebih formal, ya. Artinya, kegiatan-kegiatan yang lebih ke tugasnya, apa ini, fakultas dan dosen, dan juga mahasiswa, ya. Pengajaran, pembelajaran, bernintian, gitu ya. Pengambian, atau kegiatan profesional yang lain. Nah, ini, poin-poin, tiga poin yang, saya sarikan, atau saya rangkum, dari beberapa kali, sering ada pengalaman di lapangan, bahwa channel, penggilaan channel informasi, untuk mendistribusikan informasi, itu penuh diketimpangan juga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apalagi sekarang, generasinya kan sudah beda, ya. Dengan generasi-gerasi Bapak Ibu dosen, ya. Atau mungkin lebih. Mbak Buntem, Bapak Ibu Doktor, maupun Profesor. Sudah beda. Anak-anak sekarang, gitu ya. Yang membaca informasi di fakultas, sekarang, ya. Kebanyakan mahasiswa, ya. Dosen pun, biasanya, sudah juga jarang baca, konten di websitenya fakultas. Lebih banyak, dari web-grupnya dosen, kan, gitu. Nah, ini, bagi pengelola penting, karena nanti operator, supaya nggak rancu, gitu ya. Padahal, sesekali kita perlu live di ID, jangan dimasukin di epset lah. Tapi rekamannya, bisa taruh di epset, misalkan, gitu. Misalkan, misalkan sekarang, kita sekarang kebagi ID, nih. Nah, mungkin, tim IT, atau tim konten digitalnya, fisik, bisa merekam, di epset, mungkin, 5 menit, mungkin, maksimal, di ID, nunjukin, gitu ya, kegiatannya dosen-dosen dengan mahasiswa, bagi seri, bla, 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 bla. Nah, itu, oke di ID. Tapi rekaman panjangnya, yang, yang sekarang, misalkan, saya, dengan teman-teman di Zoom, misalkan, ya, itu, nanti. Atau website. Gitu. Ini, yang, pertanyaan dengan, apa, konten, yang perlu, saya sampaikan ke teman-teman, konten, kemudian dari sisi konten, mau didistribusikan ke channel yang mana, ke Mesoska, atau website. Gitu. Oke, semoga bisa dipanggil, kalau enggak, kita bisa disusi, ya. Setelah selesai materi, semuanya, nanti, kita bisa disusi. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah, kalau sudah semuanya tadi, sudah ditutupkan, kontennya udah, kemudian, channelnya oke, mengembangin, website-nya. Tadi, juga, sempat di mention oleh Pak Joko, sudah ada, prototipe, gitu ya, kalau Pak Pandu, kemarin, menyampaikan ke saya, Pak, ini sudah ada template, tentangnya, oke, silahkan saya bercet, oke sih, menarik. Nah, sekarang, berarti sudah masuk ke, area ini. Nah, bagaimana, template, atau tem, yang sudah kita miliki, itu, dikembangkan. Nah, identifikasi penggunaan, tadi perlu di awal. Termasuk tadi, berarti bahasa ya, di lingua, biasanya ada Inggris, ada Indonesia. Indonesia. Nah, di Utika, kami sempat memiliki, memiliki dua, bahasa, yang, yang itu harus diisi memang, bahasa Inggris, dan bahasa Inggris. Tapi, di dalam perkembangannya, tahun lupa saya, tahun lalu, atau 2 tahun lalu, kami sudah berdiskusi, oke, penggunaan kita belum, sampai ke orang di luar, yang perlu bahasa Inggris. Ya sudah, kita fokus ke bahasa, Indonesia. Kenapa? Kamu seberdaya, teman-teman, Bapak Ibu. Siapkan harus posting, dalam bahasa Inggris, apakah konten kreatornya, itu sudah, cukup, punya bekal, atau orang bisa, ngonten bahasa Inggrisnya, langsung juga bahasa Inggrisnya, apa gimana? Atau kita fokus ke satu bahasa, kata nih Pak, coba juga teman-teman mention, apa semua yuasa Inggris, ya kan Pak, yang di Jember, malah angin, gitu, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, wujud kita kan internasional, mau gak mau, bahasa Inggrisnya, karena itu standar. Nah, tinggal sekarang, sumber daya, atau resources, yang kita butuhkan, untuk mengelola itu, seperti apa? Nah, itu perlu, penggunanya juga, diidentifikasi, pengelolanya juga, disiapkan. Nah, si, pengguna, yang jadi target marketnya, siapa? gitu, kalau memang ada mahasiswa luar, mahasiswa asing, gitu ya, poin studentnya, itu, yang dari negara seperti apa? Nah, sehingga kontennya juga, mungkin bisa menyesuaikan, gitu. Nah, ini masih PR juga, bagi kami, mau lihat karakter, karena, kalau kita ngomongin digital marketing, itu, kita kan, sudah mau personalisasi, gitu ya. Jadi, sudah individual, kontennya itu, sudah konten yang, yang selera saya, gitu ya. Ya, gak suka warna coklat, ya, yang muncul di, ya, bisa jadi, enggak, enggak coklat, gitu. Nah, itu contoh, ee, identifikasi pengguna. Nah, ini teman-teman TI, perlu diskusi dengan, teman-teman yang, saya takut di, fakultas di fisik, adakah evolusi branding? Gitu. Kalau ada tim brandingnya, diskusikan dengan tim branding. Tim branding akan membranding fisik ini, untuk guru internasional, dengan, look setiap seperti apa. Gitu. Apakah penggunaan rambutnya yang pendek, atau yang klinis, gitu ya, atau mungkin yang, model cepat, gitu, yang mana, gitu. Mau kita pilih warnanya. Ada warna-warna tertentu, atau filosofis dari, fisik, yang harus diluncurkan, yang harus ada, atau bebas. Nah, kalau kami diungginkan, ada keterikatan berkat dengan filosofi warna. Karena kami ada warna merah, dan angku-angku. Jadi, beberapa, ee, konten kami, desainnya, pasti akan ada dua warna itu. Nah, kondisi saya warna, apa, warna pelengkak. Tapi warna utama, itu pasti ada merah, dan angku-angku. Nah, itu apakah, ada semacam itu, atau tidak. Itu yang juga perlu didiskusikan oleh teman-teman, IT, perolah web, dengan, tim branding, kalau memang itu ada tim branding, kalau enggak, berarti dengan tim dekanat, gitu ya. Nah, ini, nomor satu. Yang kedua adalah, di mana ada nyuruh web, akuntas, kita mau ngapain. Mau, ada tujuh tertentu yang kita capai enggak sih? Nah, apa yang harus ditampilkan di situ? Itu poin pentingnya sih. Makanya tadi, di sebelum ini, saya memastikan ke teman-teman, buat fakultas, mau fokus informasi tentang apa. Web universitas, fokus tentang apa. Webnya Kodi, kalau memang webnya Kodi ada, fokus tentang apa. Karena ada beberapa pergulan tinggi, yang kayaknya, enggak pakai web Kodi. Terus, udah, di-fakultas aja deh. Di, beberapa pergulan tinggi lain, di-fakultas, ada di-fakultas. di-fakultas, 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 di-fakultas. Nah, kemudian, platform. Nah, platform ini, saya enggak tahu, saya belum cek yang dari Pak Pandu ya, itu dari yang mana. Mungkin bisa WordPress kah, atau pakai, Sparspace, banyak-banyak tools ya. Ini teman-teman teilih di, kalau Bapak Ibu mungkin, dengar kata-kata saya mungkin penting ya, di-fakultas, itu konsultasi teman-teman IT. Platform ini yang jelas, mesin, yang digunakan oleh, web-nya fakultas, untuk bisa mengambilkan konten. Nah, itu ada mesinnya memang. Kita harus pilih platformnya apa. Kalau tadi saya sempat mention tentang, WordPress itu, karena, ini yang umum. Tapi karena umum, berarti kita jadi enggak unik dong. Sama di tempat lain, ini WordPress enggak akan kirinya, meskipun desainnya, template-nya diubat, masih kelihatan oleh WordPress. Ya, yang untuk orang-orang, mungkin kebanyakan orang, enggak akan bisa berbeda kan ya. Tapi, orang-orang nanti pasti bisa lihat, oh ya, ini bukan, oh ini di tempat yang sendiri. Nah, itu, silahkan. nanti mungkin saya akan tunjukkan, ada sedikit demo dari saya, terkait dengan yang, punya yang unika. Kalau unika, bikin sendiri, Bapak Ibu. Jadi, untuk entry berita, hosting berita itu, kami punya tool sendiri, platform kami sendiri. Kami enggak pakai platform yang lain. Untuk desain, kami kerjasama dengan team PR, yang mengurusi branding juga, salah corporate image-nya seperti apa. Nah, itu memiliki desain. Nah, kemudian dari desain itu, kami akan slicing, kami akan dipetakan gitu ya, buat mapping, kemudian dipotong. Untuk jadi, masuk ke coding program kami, untuk dijadikan source code gitu ya, untuk di coding jadi program, punya sampil. Karena, bentuk desain yang, didesain oleh team designer, itu belum tentu, ramah untuk dibuat, programnya. Jadi, kadang, kita harus diskusi dulu, dengan team design, ini harus berubah dikit ya, ini harus dikeser. Ini kalau mau gitu, itu harus bikin, garisnya ini, nggak bisa, naik turut. Ini harus rata, yang bagian ini, yang diopor. Itu kita harus diskusikan. Nah, tapi kalau temen-temen di fisik, menggunakan template, itu oke, itu lebih mudah. Lebih sederhana, cari bicara yang teman-teman nyaman aja gitu. Nah, tapi kan, kalau di kami, kami memang melihat ada beberapa hal, yang kami agaknya, bisa pakai demo. Kita memang harus bikin sendiri gitu. Nah itu, silahkan. prama pengguna, yang keempat. Ini selalu jadi masalah. Sampai hari ini pun, website kami, itu kena problem, abis-abisanya, dari pengguna internal. Kalau pengguna eksternal sih, fine-fine aja. Kenapa? Karena waktu itu, kami berpendapat, tim yang merancang web kami, itu adalah, konsumnya adalah, web ini konsumsi untuk orang tua. Pastemen eksternal kita buka, customer internal kita gitu. Nah, itu jadi pertanyaan terpanjang. Nah, memang yang di jaman, gak perlu, mengingat website-nya, kardus juga. Nah, itu juga, sesuatu yang, nanti, saya gak tahu di visif, itu perlu didiskusikan juga. Karena, yang webnya kami, yang official website-nya di Namika, itu sangat, drastis berubah, dari, tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi, kami meng, kalau sebenarnya itu, kami sudah, melompat ke arah, buatnya kampus, itu sudah harus masuk ke, mindset-nya anak-anak genzi. Nah, anak-anak genzi ini, sukanya kan, webset- webset yang kulturistik, yang aneh-aneh, yang, yang, sekalian dia berapa, wah gini-gini, wah gini-gini, mereka lihat, itu sembarang gitu. Tapi, kalau begitu, di, akses oleh teman-teman di dalam kampus, yang kemarin, ini, saya, mungkin juga jauh-jauh ya. Silahkan nanti, yang terbaik, yang diambil, yang enggak, buang. Nah, bagi teman-teman di dalam, itu apa, bersekai gini, itu, itu, ya, ada perbedaan seperti itu. Nah, itu yang, saya masuk di nomor 4, ramah pengguna. pastikan dulu, pastikan dulu, penggunanya di apa. Kalau memang, dua-duanya penting, kita harus milih, yang lebih di fokuskan, yang mana. Kalau, tim IT, dan tim rating, harus memenuhi selera semua orang, capek. Jadi, kita bisa banyak tampilan, yang kita bikin gitu. Nah, padahal kita tampil dengan satu tampilan, satu lux, yang sama, maksudnya, ah, itu fisik. Oh, ya, fisik keren. Oh, fisik itu, ini. Ya, yang mau ditentukan apa. Misalnya, tadi saya katakan, fisik futuristik. Terus, ya, futuristik, itu. Keyword-nya. Nah, sehingga desainnya harus, yang lama pengguna, tapi, futuristik. Gitu. Tapi, definisikan dulu, ya. Dibuat definisi, pasionalnya, futuristik itu apa. Nanti, futuristik kok mengenai top, gitu. Bisa jadi nanti ada juga, yang komplit, seperti itu. Yang nomor lima, ini tadi sudah saya sempat bahas di awal, konsistensi itu berat. Jadi, kalau dulu ada film itu, biar bidang ajar gitu ya. Ya, kalau sekarang memperbagi konten, siapa yang harus memperbagi konten gitu, supaya itu tidak benar. Nah, itu yang, tadi, di awal juga, bahwa, ya, siapa harus ditentukan, yang harusnya di konten, siapa yang harus memperbaiki, teknikal, kalau ada, harusnya disesuaikan, itu siapa yang menerjakan. Nah, sekarang, di musim, PMB gitu ya, teman mahasiswa baru, tim IT saya, cukup, kelabarkan. Jujur ini, kelabarkan. Kenapa? Karena teman-teman penaruh, PMB, itu membuat program, event, macem-macem, dan itu harus terkapet di web. Dan termasuk web, medsos. Nah, PMK ini, cukup sedikit, gak banyak ya, yang mengandalkan web, program saya, cuma 4. Dan, itu pun tidak khusus untuk menaruh, jadi, itu untuk seluruh, sistem yang ada diundikan. Nah, padahal semua yang dikerja, ngomong, eh, aku benar-benar iku ya, semua ngomongnya penting, betul-betul, teman-teman juga penting. Nah, ini juga, eh, membuat, apa ya, selalu pembagian tugas, tim ITR akan kesempatan diskusinya dengan siapa. Yang memutuskan siapa. Jadi, Bapak Ibu, penting, bahwa, kebijakan PI itu harus dimutuskan sejauh. Dan, kalau memang, terlewat, atau belum diputuskan, dan apa-apa diputuskan di dalam perjalanan. Tapi, harus tergias. Dan, saran saya, tim ITR juga punya orang yang, menguasai proses bisnis ya, harusnya kalau diskusi di sini, kerja yang lain itu nyambung. Jangan, oh ya, ya, eh, 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 begitu di coding, sulit. Jadi, kalau, juga, ada orang, atau tim di IT, yang artinya, oh proses bisnis akademik kayak gini, penerimaan mahasiswa baru itu kayak gini, dan seterusnya, oh penelitian kayak gini sih, kalau update apa itu, cepat. Enggak harus, mau ases dalam, tapi, tahu, gitu. Kalau diskusinya, kalau ada hal-hal sulit, secara teknis itu, bisa didiskusikan. sesungguhnya. Jangan, nanti sudah di belakang, lupa nggak bisa, ini gini, gini, kan ya, orang sudah berharap, terlalu banyak, tapi kemudiannya bisa dikerjakan. Nah itu. Terakhir untuk teman-teman agar saya, gua mustikan karena tadi tujuannya, meкak olisasi kesusnya, untuk daya tarik mahasiswa dari ultimately juga, tenaga internasional, nah, salah satu caranya memang, sekalanya bisa dari medsos atau dari, kalau teman-teman IT sudah ada set engine, optimisement ya, yang ingin bisa dipakai optimisement ya, itu bisa digunakan jadi mungkin itu bisa dikenal jadi kalau di mungkin bisa di PNB itu bisa bikin sulit kecil gitu ya jadi kalau misalkan sudah daftar atau registrasi Anda dapat informasi tentang fisik atau produkannya di fisik itu dari media mana gitu ya atau channel yang mana dari mysoska, dari resetka atau dari nabrosu yang mana gitu radio mungkin kalau maunya channel-channel yang ini pakai yang mana itu bisa kita lihat nanti bahwa channel kita yang optimal itu yang mana gitu itu penumpangan dosa kemudian mungkin ini yang terang semoga tantangan Bapak Ibu tapi kayaknya beberapa sudah sebut saya singgung ya jadi tantangannya itu selalu dua ini enggak di universitas enggak di perusahaan itu selalu teknis dan konten tantangannya selalu di situ nah itu ada mungkin saya berhenti sebentar ya eh itu selera selera yang paling kedua ini ada selera itu yang saya sampaikan menangkap bah ini enggak bisa kalau semuanya yang masih masukkan oh webnya tuh harus begini ini harus gini warnanya tuh gini hurufnya tuh gak itu maksudnya gini-gini akhirnya saya ganti sampai dengan timur ini waktu itu juga sampai pada kesimpulan ya enggak bisa semuanya di kuruti kalau seperti ini sudah memenuhi selera apakah kita mau memenuhi semua selera stakeholder yang kita ajak diskusi atau kita harus menentukan bagaimana kita pakai itu tadi kembali ke branding kita mau menjumpit apa kalau contoh misalnya kita pakai futuristik gitu ya kalau punya futuristik ya futuristik kita pakai jadi kemana-mana futuristik bahkan huruf atau tipografi di webnya itu juga huruf-hurufnya memang futuristik pesannya yang masa depan gitu ya yang aneh yang bentuknya yang enggak lurus-lurus sama gitu mungkin yang bekong-bekong dikit gitu ya nah itu kemudian konten juga tadi ini juga informasi dan harus akurat gitu ya informasinya yang terkini pasti itu ya dua hal ini yang akan selalu jadi tantangan gede dan selalu biasanya akan jadi perdebatan gitu ya di beberapa umat itu jadi perdebatan yang akan selesai agaknya lurus karena ya yang lurus juga bingung bukannya mereka enggak mau lurus gitu ya tapi bingung diisi ompok gitu di yang dihapit apa terus harus diisi apa lagi karena ketidak jelasan ke atas lagi itu yang perlu saya sampaikan lah sehingga nanti sekarang ngomongan dua hal ini harus bener-bener didiskusikan dengan baik bukan kompunikan ya tapi didiskusikan dicari jalan penahnya gitu kemudian terakhir ya terakhir banget fokus kita itu solusi problem jadi sebisa mungkin kita bisa bermanfaat bagi banyak orang siapa pun jangan berharap itu untuk di luar fakultas atau di luar universitas tapi juga dengan teman-teman yang sekarang juga ikut diskusi ini karena membantu karena ini tim peserta FBD juga nanti mungkin punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk revitalisasi website ya paling kolaborasi kerjasama kemudian kalau memang gak ada solusi ya udah dinaikkan ke dieskalasi ke level gak tau kalau ini fakultas ya mungkin terpandakan nah kemudian kita diputuskan bersama seperti apa saya pikir itu untuk keseluruhan materinya silahkan kalau ada diskusi maupun tanya jawab monggok sering dari teman-teman sekalian peserta FBD untuk mengakui materi jadi saya cukupkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kembalikan ke jaman saya kembalikan ke jaman Pak Panju atau teman-teman MC terima kasih terima kasih